Intro Halo selamat siang saudara Perusahaan listrik negara sudah melakukan transformasi dalam pengembangan dan implementasi energi yang ramah lingkungan PLN Indonesia Power atau PLN IP juga turut berperan dalam transformasi tersebut Lantas seperti apa transformasi dari PLN IP dan apa saja keberhasilan yang sudah diraih dalam satu tahun ini Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Zona Inspirasi Baik untuk pembahasnya sudah hadir narasumber saya di studio Direktur Utama PLN Indonesia Power Bapak Edwin Nugraha Putra Pak Edwin selamat siang Selamat siang Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami Kalau kita berbicara tentang transformasi di PLN Pak Bahwa transformasi ini sudah dilakukan sejak satu tahun lalu ya Pak ya Ada holding, sub-holding termasuk Indonesia Power Sejauh ini transformasi dan juga peran dari PLN Indonesia Power ini seperti apa sebenarnya Pak? Seperti kita ketahui Mbak Niana ya bahwa mulai tanggal 1 Januari 2023 terbentuk 4 sub-holding di PLN Ada yang bergerak di Generation Company yaitu Indonesia Power dengan Nusantara Power Ada juga yang bergerak di Energi Primer Indonesia dan ada yang bergerak juga di Beyond KWH yaitu Icon Nah luar biasa sekali Mbak perubahan ini ya Indonesia Power yang dulunya berfokus pada operation and maintenance sekarang bertanggung jawab terhadap aset yang ada di PLN Indonesia Power sendiri Aset kami dulunya 150 triliun sekarang naik tinggi sampai 450 triliun Mesin-mesin kami dulu hanya 157 buah sekarang 444 buah Dan kemudian unit-unit kami dari 26 unit dulu yang kami operasikan sekarang menjadi 37 unit Dan dengan unit-unit di sub-unit sampai 75 unit Nah dengan pengembangan sebesar ini maka dulu pembangkit-pembangkit yang terserak, tersebar, mempunyai standarisasi sendiri-sendiri Sulit sekali berkomunikasi, jenjang pengambilan keputusan yang berlapis-lapis Berlapis-lapis sekarang semuanya menjadi simpel Standarisasi menjadi mudah Nah kemudian pengembangan selanjutnya tentunya lebih terarah Karena sudah terwakili dalam satu unit seperti PLN Indonesia Power sendiri Jadi kalau PLN Indonesia Power ini seperti yang tadi Bapak sampaikan lebih ke pembangkitan Kalau tadi Bapak juga sudah menyebutkan perkembangannya cukup pesat sekali hanya dalam waktu satu tahun Yang biasanya dari birokrasinya berbelit, kemudian aset yang terserak Sekarang semuanya sudah terintegrasi Nah selain itu Bapak juga saya banyak sekali membaca wacana bahwa ternyata dari manfaat dari transformasi ini beyond expectation Dari pembakarannya, kemudian dari digitalisasinya dan sebagainya Itu bisa dijelaskan Pak seperti apa? Efisiensi operasionalnya Ya Diana menarik sekali, dulu PLN Indonesia Power hanya menghasilkan dalam satu tahun sekitar 39 terawatt hour Sekarang 101 terawatt hour Tiga kali lipat dari produksi yang pernah dihasilkan oleh Indonesia Power selama sejarah Indonesia Power itu berdiri Padahal misalnya sudah puluhan tahun begitu? Sudah puluhan tahun ya, itu yang pertama Yang kedua revenue, revenue-nya dulu sekitar 37 triliun, catatan saya insya Allah pada tahun ini akan mencapai 87 triliun Naik sampai 300 kurang lebih, 300 persen? Hampir, hampir 300 persen Ya hampir 300 persen, hampir 300 persen seperti itu Begitu juga dengan standarisasi terhadap kesiapan pembangkit AIF terhadap gangguan pembangkit, effortnya itu naik signifikan karena terjadi konsolidasi dari pengoperasian dari seluruh pembangkit-pembangkit kami Lantas apa yang sebenarnya menyebabkan akhirnya begitu banyak manfaat dan juga kemajuan yang cukup signifikan tadi Pak? Apakah memang juga digitalisasi itu menjadi salah satu kunci keberhasilannya? Kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo juga sempat menyampaikan PLN akan semakin berhasil ketika melakukan transformasi Salah satunya adalah digitalisasi pembangkit, boleh diceritakan tentang itu Pak? Ya, Diana Salah satu usaha yang dilakukan oleh Indonesia Power adalah digitalisasi Dulu pembangkit-pembangkit tersebut dioperasikan oleh operator yang ada di masing-masing pembangkit Jadi 37 unit induk dengan 75 unit-unit itu, itu masing-masing punya operator Mereka mengoperasikan sendiri di masing-masing Tetapi sekarang data-data tersebut 5 ribuan per unitnya itu ditarik ke dalam sebuah kontrol center Yang kami sebut RIOC, Reliability Efficiency Optimization Center Yang ada di Jakarta ini Seluruhnya ditarik Diana, ditarik semuanya Dilihat data-data tersebut dari yang terjadi 5 tahun yang lalu sampai yang ada sekarang Sehingga ketika terjadi sesuatu, misalnya temperatur tinggi atau tekanan tinggi Teman-teman sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi nantinya Sehingga bisa berkomunikasi ke seluruh tempat-tempat tersebut untuk melakukan efisiensi yang lebih optimal lagi Nah inilah yang kami sebut digitalisasi dari pembangkitan Yang tentunya sejalan dengan apa yang sudah direncanakan di PLN Pusat Kalau dari PLN Indonesia Power sendiri sebenarnya melihat digitalisasi ini sebagai sebuah tantangan atau peluang Pak Dan juga digitalisasinya ini berada di sektor apa? Apakah pemantauannya, pengendaliannya, atau juga optimalisasi pembangkit? Ya menarik Pak, bahwa digitalisasi yang kita lakukan ini Kalau di tingkat operasinya itu ada di unit-unit tadi Ya itu operasinya Operasinya di unit-unit ada yang tersebar semua Tetapi untuk evaluasi dari trending, dari kemungkinan yang terjadi Dari bagaimana mengepisiensikan pembangkit-pembangkit tersebut Itu adanya di control center yang ada di Jakarta Jadi ekspert sistemnya ada di Jakarta Sedangkan operasional sistemnya ada di masing-masing unit Nah itu berkomunikasi setiap saat untuk mendapatkan efisiensi yang paling terbaik tentunya Jadi mulai dari pemantauannya, pengendalian, dan juga optimalisasi pembangkit Semuanya sudah digitalisasi begitu ya Pak ya Menarik Diana ya Bahwa ini juga bukan dipakai di Indonesia Power saja Tetapi oleh perusahaan-perusahaan pembangkit lain Seperti misalnya di Tanjung Jati, kemudian ada Vale di Sulawesi Mereka tertarik untuk ikut memakai, melihat bagaimana efisiensi itu bisa ditingkatkan Bukan saja dengan melakukan pemiliharan Tetapi dengan mengontrol parameter-parameter operasional dari pembangkit tersebut secara real time Dengan memanfaatkan atrivial intelligence dari data-data yang sudah ada sebelumnya Dan Indonesia Power ini sebagai trendsetternya begitu ya Pak dan juga pionirnya begitu ya Dan ini made in Indonesia Dibuat oleh Indonesia Power sendiri oleh tenaga kerja oleh ekspert yang ada di Indonesia Power sendiri Luar biasa ini loncatan yang dilakukan oleh Indonesia Power Karena itu mungkin tadi juga disampaikan bahwa salah satu pencapaiannya Ketersediaan pembangkitnya juga terjaga ya Pak ya Kemudian efisiensi bahan bakar juga bisa dilakukan begitu Dan juga ada biaya pemeliharaan Tadi juga Bapak sudah menyampaikan revenue yang meningkat Dan juga digitalisasi dari proses bisnis ya begitu ya Pak ya Selain itu apa saja Pak yang menjadi tantangan pastinya banyak sekali ya Pak ya Dalam satu tahun transformasinya ini Nah berikutnya tentunya bahwa Indonesia Power harus meng-inline-kan terhadap tantangan dan tujuan apa yang disebutkan oleh PLN PLN visinya insya Allah di tahun depan mungkin sudah mulai pada bulan-bulan ini berubah Yang dulunya hanya bersifat se-Asia Tenggara sekarang ingin tujuannya itu untuk masuk ke dalam 500 global fortune yang ada di dunia Dan tetap menjadi tujuan utama dari energi, solusi energi bagi pelanggan Nah untuk ke situ maka Indonesia Power juga harus menyesuaikan Nah salah satu yang kami ubah, yang kami buat dalam rencana jangka kembang panjang kami adalah kami sebut PLN Moonshot Oke Nah disini kami coba mendefinisikan apa-apa saja yang perlu PLN Indonesia Power lakukan agar tujuan visi dari PLN tadi tercapai tentunya Baik kita akan bahas lebih detail lagi tentang gebrakan yang dilakukan oleh PLN Indonesia Power melalui PLN Moonshot Moonshot begitu kita akan bahas di segmen selanjutnya dan saudara jangan kemana-mana zona inspirasi akan segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami Saya Andi Budiman Kumala, CEO KG Media Hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 Keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna Saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari Sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan Bersama para mitra Lestari kami telah menjalankan sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan serikandi untuk negeri Kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti Sisir Pesisir dan Circular City Project Selain itu dengan program Manifest dan Pompas Yanival kami mengajak generasi Z dan millennials berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan Selamat Natal dan Tahun Baru 2024 Semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua Teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan Klarifikasi Kita mengingatkan penguasa Menghibur yang papa Rosi Saudara-saudara-saudara Terima kasih telah menonton Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di zona inspirasi dan masih bersama Direktur Utama PLN Indonesia Power Bapak Edwin Nugraha Putra melanjutkan perbincangan kita ini pastinya topik yang juga dinantikan oleh masyarakat semua masalah perubahan iklim bahwa Indonesia memang komit akan net zero emission 2060 Bapak juga dalam beberapa waktu yang lalu menghadiri COP28 di Dubai saya sempat mencatat Bapak menyampaikan bahwa operating dari PLN Indonesia Power ini kurang lebih 22.000 MW tolong koreksi kalau saya salah kemudian 60%nya itu dari coal kemudian dari gas 25% 13-14% dari renewable energy dan ini how to accelerate-nya Pak langkah selanjutnya akan dilakukan dari PLN Indonesia Power seperti apa? Ya baik Diana yang pertama kita lihat bahwa sekarang PLN Indonesia Power membangun pembangkit-pembangkit gas terutama pembangkit-pembangkit gas itu dengan efisiensi yang paling tinggi yang pernah ada di dunia misalnya di Tamarorok sekarang kita membangun pembangkit gas dengan satu staff itu efisiensinya sampai 60% padahal pembangkit-pembangkit kita yang dulu itu hanya sekitar 41-40% seperti itu nah kenaikan 20% ini tentu sangat signifikan terhadap bahan bakar yang dipakai tentunya itu yang sekarang sedang kita lakukan tentunya yang berikutnya adalah kita coba melihat pembangkit-pembangkit PLTU kita yang existing kita tahu PLTU kan sekarang memakai bahan bakar batu bara tetapi memungkinkan kita co-firing sebesar 5-15% bahkan pada unit-unit dengan jenis tertentu itu bisa sampai 35% memakai biomasa nah biomasa ini memakai pohon gamal, pohon kaliandra dimana di tempat-tempat yang kering, pohon-pohon ini bisa tumbuh hijau tentunya ya kan menyerap emisi CO2 dan kemudian ini bisa dikelola ya secara ada secara pertanian itu ada cara mengelolanya sehingga itu bisa berkesinambungan selama 12 tahun 6 kali panen sehingga kemudian wood chipnya tadi bisa digunakan di pembangkit-pembangkit batu bara tersebut untuk menggantikan 5%, 10% bahkan 20% dari total batu bara yang digunakan nah itu yang sedang kami lakukan dan yang lain juga yang sedang kami lakukan sekarang misalnya di Cilegon kami berusaha memakai sampah merubahnya menjadi bahan bakar jumbutan padat ini dikelola, banyak masyarakat yang bekerja di sana sampahnya dipilah, kemudian dimasukkan dalam proses pengelolaan sampahnya kemudian menjadi bahan jumbutan padat yang bisa menggantikan batu bara yang ada di Suralaya, dari Cilegon ke Suralaya nah inilah usaha-usaha yang kami terus lakukan agar perubahan pembangkit-pembangkit kami itu menuju green jelas ternyata ada dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya dan langkahnya cukup konkret ya Pak ya lantas inovasi-inovasi apa lagi nih Pak yang sekarang sedang dilakukan oleh PLN Indonesia Power Pak? nah Diana, dalam beberapa bulan yang lalu ya jika kita melihat di televisi ya saya yakin juga Kompas pasti menginformasikan bahwa Indonesia Power bersama Nusantara Power yang dinaungi oleh PLN waktu itu dengan Pak Dirut, Pak Darman Persojo meresemikan 21 hidrogen plant yang ada di Indonesia jadi ini merupakan langkah awal yang pertama di Indonesia yang mencoba membangun hidrogen plant jumlahnya memang masih kecil mbak tetapi ini merupakan lampah yang cukup luar biasa besar sebenarnya hidrogen itu dipakai di pembangkit-pembangkit kita untuk mendinginkan generator tetapi biasanya dia itu bisa memproduksi sampai 10 ton per tahunnya tetapi karena pemakaiannya hanya untuk pendinginan saja biasanya paling dipakai 3 ton nah lebihnya yang 7 ton ini inilah yang kami kemudian proses untuk menjadi dimasukkan ke dalam tabung-tabung yang kemudian nanti akan ada hidrogen refueling stations itu bisa dimanfaatkan untuk apa itu? nah hidrogen refueling station ini bisa dimanfaatkan oleh mobil-mobil berbasiskan hidrogen jadi bukan hanya baterai tetapi hidrogen mbak nah PLN saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan Pemda termasuk di DKI rencana kami akan membangun nanti di Senayan ketika itu ada di Senayan bedanya mbak ketika refuelingnya dilakukan oleh hidrogen sekali isi dia bisa menempuh sampai 800 km cukup jauh sangat jauh ya kan sementara kalau baterai hanya sekitar 300-400 ya efisiensinya juga lebih baik daripada baterai tentunya jika memakai hidrogen yang sudah ada sekarang ini tentunya nah itu kemudian satunya lagi yang akan kami bangun juga pada akhir tahun 2023 ini mudah-mudahan mungkin akan terwujud pada awal bulan nanti ya adalah hidrogen yang berasal dari geotermal jadi ini benar-benar sudah pure hijau dimana energi yang dibangkitkan oleh geotermal tersebut dipakai untuk proses elektrolisa dari air hidrogen tadi ya sehingga menghasilkan air dan seluruh prosesnya benar-benar hidrogen green benar-benar terjadi secara nyata tentunya mbak iya luar biasa sekali terobosannya memang kalau kita melihat Indonesia ini bisa dibilang sebagai salah satu negara yang sangat kaya ya pak ya dengan energi baru terbarukan karena kalau kita melihat bahkan untuk surya itu bisa 3400 gigawatt kemudian angin 155 gigawatt air, bioenergi, arus laut juga bahkan panas bumi ini pastinya akan dimanfaatkan secara optimal ya pak oleh Indonesia Power begitu ya baik, tadi bapak juga sudah menyebutkan green hydroplane ini yang pertama ada di fluid kalau tidak salah ya pak ya iya benar, di fluid ya baik, nah ini untuk selanjutnya pak tadi bapak juga sempat menyebutkan di segmen selanjutnya akan ada terobosan gitu gebrakan untuk tahun yang 2024 gitu ya Indonesia Power 2.0 moonshot, nah ini seperti apa programnya bapak? iya, tadi seperti yang saya sebutkan Diana ya bahwa PLN sendiri visinya diubah untuk masuk ke dalam salah satu global 500 dunia ini target yang luar biasa ya menurut saya pribadi ini luar biasa sekali karena selama ini sudah yang terbaik di Asia Tenggara ya pak? iya, tapi ini mau masuk ke sisi global dan itu memungkinkan tentunya nah untuk itu maka di Indonesia Power juga kami harus melakukan penyesuaian terhadap tujuan terjadi yang tersebut biasanya kami sebut, wah ini kami harus berhijrah bukan saja di bumi tapi tujuannya sampai ke bulan sana makanya kami sebut moonshot nah moonshot ini kami buat beberapa roket-roket ya roket-roket yang akan menerbangkan kami untuk sampai ke tujuan tadi sampai yang diharapkan oleh PLN Pusat tentunya satu misalnya kami expand core nah expand core ini maka kami akan membangun geotermal misalnya geotermal itu bukan hanya kami bangun pembangkitnya saja tetapi kami masuk ke subsurface ya bagaimana mengusahakan agar uap panas bumi itu bisa keluar kalau dulu itu dilakukan kerjasama kami dengan Pertamina, dengan pihak ketiga lainnya nah ini kami akan coba masuk juga ke situ berkolaborasi dengan berbagai pihak yang sudah mengembangkan di situ termasuk beberapa hal yang Mbak sebutkan tadi ada tidal, ada arus laut, ada hal-hal baru misalnya pembangkit angin tetapi diobsur di dalam laut, di dasarnya sampai ke atas ya seperti itu nah itu juga akan dibangun dan tentunya nuklir ya nuklir juga kita kembangkan seperti itu kemudian ada juga ignite growth jadi growth ini fokusnya bukan saja di dalam negeri tetapi juga bagaimana mendapatkan di luar negeri bukan saja KWH tapi juga beyond KWH apa-apa saja yang berkorelasi terhadap energi KWH juga akan kami produksi ya go global kemudian salah satunya kami juga untuk supaya solar tadi yang 3000an tadi itu bisa benar-benar terbangun di Indonesia dan TKDN-nya memenuhi 60% maka kami telah bekerja sama Diana Ayah dengan pabrik PLTS Tire One di dunia untuk membuka pabriknya di sini dengan produksi 1 giga 1000 megawatt per tahun dengan adanya ini maka bisa dijamin produksi dalam negeri terjadi industri nya terjadi dan 60% TKDN itu bisa tercapai tentunya dan berikutnya adalah digitalisasi OM excellence nah ini RIOC yang kita ceritakan tadi bagaimana reliability, keandalan, efisiensi itu harus kita dapat menariknya Diana kami bukan hanya mengembangkan sendiri tetapi pabrikan besar seperti Hitachi, GE itu sudah tertarik untuk melihat aplikasi kami karena kami sebutkan RIOC kalau dibaca langsung reyok kalau reyok masukkan namanya ini keluar negeri kurang 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 menterang ya seperti itu nah mungkin ini akan kami kerjasamakan dengan Mitsubishi ya untuk bisa memasukkan dan membuat aplikasi ini yang terakhir tentunya sustainability nah di sustainability ini kami akan fokus tadi bagaimana dengan biomassa termasuk juga yang sedang trend sekarang tadi hidrogen seperti apa, anti-amonia seperti apa kemudian bagaimana menciptakan clean fosil baik pembangkit-pembangkit PLT UJ dibuat clean dan yang terakhir bagaimana teknologi CCS, CCUS bisa dikembangkan juga bersama pembangkit kami itu terobosan yang digagas ya Pak untuk tahun 2024 baik Bapak kita juga ingin mengetahui bagaimana untuk pemeliharaan lingkungan yang digagas dalam strategi Indonesia Power kita akan bahas di segmen selanjutnya dan Saudara jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami saya Andi Budiman Kumala, CEO KG Media hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan bersama para Mitra Lestari kami telah menjalankan sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan serikandi untuk negeri kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti sisir pesisir dan circular city project selain itu dengan program Manifest dan Kompas Yanival kami mengajak generasi Z dan milenial berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan Selamat Natal dan Tahun Baru 2024 semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia bahwa saya ada pilihan saya menghancurkan untuk memilih yang terbaik bahwa pres tidak berupaya untuk ikut mengarahkan diperjelas saja jangan seperti melempar isu kemudian tidak jelas ujungnya terima kasih berita utama ikuti pada jam-jam berikut Live di Kompas TV Ya masih di zona inspirasi masih bersama Direktur Utama PLN Indonesia Power Bapak Edvin Nugraha Putra melanjutkan perbincangan kita Bapak Bagaimana PLN Indonesia Power ini bisa mendefinisikan keberhasilan mengenai pengelolaan lingkungan Bapak Alhamdulillah Diana pada tahun ini PLN Indonesia Power terah melaih 13 proper emas Dulu tahun 2022 9 sebelumnya 5 jadi 5 9 13 4 4 4 setahun nah proper emas ini merupakan penghargaan tertinggi yang dikasihkan oleh Kementerian LHK terhadap perusahaan-perusahaan yang komit dengan serius untuk mempertimbangkan tentang environment dan nah ini dan nya paling penting disini disebutkan melakukan pengembangan masyarakat secara berkesinambungan ada yang unit-unit kami itu sudah 6 tahun berturut-turut memperoleh itu bukan hanya bagaimana mengelola lingkungan tetapi masyarakat sekitar juga diberdayakan dengan baik nah bagi kelanjutan dari sistem ini adalah bagaimana kami memastikan seluruh unit kami yang ada 35 itu benar-benar bisa mencapai proper emas pada tahun-tahun mendatang tentunya Mbak luar biasa selamat atas prestasinya Bapak tapi yang pasti dari perbincangan kita seperti tadi Bapak sebutkan di segmen awal tantangannya pasti tidak mudah ya Pak ya pasti ini menjelang tahun mendatang ini pastinya sudah ada overview kira-kira yang menjadi tantangan terbesar untuk PLN Indonesia Power seperti apa? ya seperti yang sudah disebutkan Pak Dirut PLN Pak Narawang Porsojo pada COP26, 27 bahkan 28 kemarin PLN tetap berkomitmen mencapai net zero emission pada tahun 2060 PLN tidak bisa melakukannya sendiri Mbak PLN harus melakukannya berkolaborasi dengan berbagai pihak agar ini tercapai karena pembayangnya luar biasa sekali ada angka yang menyebutkan 10 ribu triliun bahkan 15 ribu triliun untuk mencapai angka-angka tersebut nah ini dilakukan PLN bukan karena hanya ada Paris Agreement atau Kyoto Protocol tapi karena PLN do really care we do really care ya kami benar-benar care terhadap lingkungan tersebut Pak Dirut beberapa kali menyampaikan bahwa kerja kita hari ini adalah untuk memberikan elektrisitas tetapi kerja kita hari ini adalah untuk menjaga lingkungan elektrisitas adalah by-product kita jadi kami akan berfokus bagaimana pembangkit-pembangkit kami menyagih hijau dan dampak kepada lingkungan akan berdampak signifikan tentunya terhadap kesinambungan lingkungan yang sama-sama kita jaga di Indonesia ini ya artinya bukan karena Kyoto Protocol sekali lagi saya ulangi bukan karena Paris Agreement tapi memang kontribusi dan juga caring ya Pak ya dari PLN Indonesia Power untuk menjaga Indonesia ini dari perubahan iklim dan juga dunia pastinya ya Pak ya baik Bapak ini juga kami mengetahui bahwa PLN Indonesia Power ini menerapkan ISG gitu ya Environmental Social Governance bisa dijelaskan tentang ini Pak? ya Mbak, kalau kita bicara ISG maka fokus kita adalah apa terutama untuk perubahan iklim ya apa yang menjadi governance apa yang menjadi peraturan-peraturannya maka untuk seluruh pembangkit-pembangkit tersebut ada undang-undang peraturan-peraturan dan ada juga permen yang sudah fokus ke situ ya ini kalau saya lihat ada peraturan pemerintah sebentar nomor nomor 2 ya itu fokus kepada bagaimana mutu udara ambient berapa yang boleh ada pembangkit PLTU berapa sekitarnya kemudian ada juga permen nomor P15 tahun 2019 itu fokus kepada pembangkit-pembangkit tersebut maksimum bisa berapa nah supaya ini terjaga maka pada setiap pembangkit kami ada yang namanya teknologi CHEMS Continuous Emission Monitoring System di cerobong-cerobong yang mengeluarkan asap tersebut dipasang CHEMS dan ini dikonek langsung ke kementerian LHK dilihat secara real-time apakah SOX, NOX, Sulpur, Nitrogen, PM partikulat meters yang keluar itu masih berada dalam ambang batasnya dan alhamdulillah PLN Indonesia Power komit dan mencapai proper emas tadi sebagai bukti nyata bahwa itu memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah maupun kementerian tadi semoga prestasi ini masih tetap terjaga bahkan ditingkatkan ya Pak untuk tahun mendatang dan semoga apa yang menjadi visi-misi dan juga cita-cita untuk tahun mendatang dari PLN Indonesia Power ini bisa diraih karena memang seperti ESG ini adalah sebuah proses bisnis yang berkelanjutan dengan dasar ekonomi yang hijau begitu ya Pak ya baik demikian perbincangan kita pada siang hari ini bersama Direktur Utama PLN Indonesia Power Bapak Edwin Dugraha Putra terima kasih banyak Pak atas sharing-sharingnya sehat dan sukses selalu dan saudara demikian perbincangan kita dalam zona inspirasi pada siang hari ini saya Diana Twika undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Men Extra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!